Sebuah ruangan di Museum Banten Lama Kota Serang menjadi pusat perhatian pengunjung Betapa tidak, Museum Banten Lama itu menjadi istimewa karena barang-barang peninggalan Rasulullah SAW dipamerkan kepada publik Saat memasuki museum itu kita mendengar alunan musik religi yang mengiringi perjalanan para pengunjung Melihat langsung barang-barang peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara bertahap Pengunjung seakan-akan berada di dalam padang pasir Saudi Arabia Selama ini kita hanya mendengar barang-barang peninggalan Nabi hanya ada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki Kini barang-barang tersebut ada di Indonesia, tepatnya di Museum Banten Lama Kota Serang Pameran artefak asli itu berlangsung pada tanggal 16 Februari hingga 18 Februari 2020 Selain sorban, ada jejak telapak kaki Nabi Muhammad dan masih banyak beberapa artefak yang dipamerkan Seolah seorang pengunjung bernama Abdul Rahman mengaku tidak menyangka dan berdecah kagum Bisa melihat langsung barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW Sangat bagus sekali yang pasti efeknya, dampaknya Karena bagi kita kaum muda, kaum melnya, yang membuat santri itu sangat bagus sekali Karena kita bisa mengatasi sejarah bagaimana peninggalan Rasulullah Bagaimana di segi si roh nabawinya ataupun dari bentuk tubuhnya juga Pasti peninggalan atau cengkutnya dan juga yang berkentangan Rasul dan para sahabat Yang usianya kan sangat, jadaknya 1400 tahun yang lalu sampai ratusan tahun yang lalu Kalau bisa sih, setiap tahun bisa diadakan, bisa terus menulis itu setiap tahun Karena ya mungkin, saya tanya-tanya juga sih, emang negosiasi terhadap pihak yang punya asetek ini kan Emang sangat lama sekali, sekitar 8 bulanan gitu ya Raky Ridwan Kabar TV melaporkan Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!